Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Kita kuliah Pada mata kuliah Teknologi formulasi Sediaan cair semi padat Dengan tema evaluasi Sediaan semi solid Dan sediaan liquid Untuk evaluasi Sebenarnya ini diberikan Di akhir ketika semua Sediaan sudah Disampaikan terkait formulasinya Nah evaluasi disini Sangat penting mas mas dan mbak mbak Karena evaluasi disini Yang menjadikan Penilaian kita terkait dengan Formulasi yang telah Dirancang oleh teman-teman semua Oke Formulasi Sediaan cair Semi padat disini menuntut kita Untuk melakukan evaluasi Salah satu evaluasinya Adalah Melakukan tujuannya Yaitu yang pertama Untuk menjamin kualitas Atau mutu Dari sediaan farmasi Nah kenapa bisa dijamin Karena Untuk melihat sediaan itu bermutu Atau tidak Bekerja atau tidak Kita haruskan melakukan evaluasi Yang terkait Apa-apa Yang mempengaruhi mutu Dari suatu sediaan farmasi Yang kedua Bisa dilihat Evaluasi ini Berperan sebagai Analisis rutin Dan monitoring Jadi monitoring Dan analisis rutin Terkait dengan produksi Satu batch Dengan batch yang lainnya Jadi Monitoring dan analisis Secara rutin ini Dikaitkan dengan Kemampuan Atau kinerja Reliabilitas Kesamaan Dari setiap produksi Dalam satu batch Ke batch yang lainnya Oleh karena itu Evaluasi disini Sangat penting sekali Baik evaluasi secara In process control Ataupun secara Evaluasi akhir Itu harus dilakukan Nah In process control sendiri Yakni digunakan Untuk menjamin Suatu Sediaan itu Atau suatu Proses itu Telah memenuhi Dari standar Yang telah ditetapkan Jika Mutu Atau Standarnya Tidak dipenuhi Maka Tidak bisa Dilanjutkan Dengan proses selanjutnya Itu yang dimasukkan Dengan in process control Nah Kemudian Selain menjamin Yakni kita harus jaga Harus jaga Kualitas Dari Sediaan Farmasi Nah Sejadi Untuk menjaga Dari kualitas Sediaan Farmasi Maka kita harus Melakukan Yang namanya Suatu evaluasi Nah Berbagai hal Terkait tadi Menjaga evaluasi Rutin analisis In process control Kemudian Menjamin kualitas Itu Merupakan Salah satu Langkah Kita Yakni Untuk memenuhi Dari persyaratan Kompedia Karena Suatu produk Itu bisa Beredar Di suatu Negara Itu Jika mereka Telah memenuhi Standar minimal Dari Kompedia Tersebut Kita Menggunakan Standar Kompedia Standarnya Farmacopee Indonesia Edisi 5 Jadi Untuk melakukan Evaluasi Semua Sediaan Yang beredar Di pasaran Harus Menggunakan Standar Kompedia Yang berlaku Jika Standar Kompedianya Tidak Terdapat Monografinya Tidak Terdapat Dalam Kompedia Maka Kita Bisa Gunakan Kompedia Lain Seperti USP European Farmacope Japan Farmacope China Farmacope British Farmacope Ataupun Farmacope Farmacope Yang Lain Karena Dimungkinkan Bahwa Setiap Monografi Itu Tidak Mesti Terdapat Dalam Farmacope Indonesia Jadi Ada Beberapa Monografi Contohnya Tablet Brumhexin Itu Hanya Ada Di Farmacope China Nanti Ada Tablet Tablet Yang Lain Atau Sirup Yang Lain Itu Hanya Ada Di Farmacope Farmacope Tertentu Semacam Itu Oke Jadi Evaluasi Ini Sangat Penting Terutama Untuk Menjamin Kualitas Dan Untuk Memenuhi Persyaratan Kompendia Jadi Yang Dilakukan Suatu Produk Bermutu Atau Tidak Itu Produknya Bisa Bekerja Nah Sarat Dia Bekerja Minimal Dia Memenuhi Standar Dari Kompendia Nah Standar Kompendia Sendiri Ada Sebenarnya Ada Tiga Ada Tiga Uji Yang Pertama Ada Universal Testing Yang Kedua Ada Specific Testing Yang Ketiga Ada Performance Testing Nah Untuk Ketiga Ini Terdapat Dalam Suatu Monografi Atau Dalam Suatu Kompe Kompedia Oleh Karena Itu Kita Perlu Melakukan Ketiga Ketiga Apalagi Apalagi Yang Paling Penting Adalah Performance Testing Nah Karena Performance Testing Di Ini Adalah Pengujian Secara Kinerja Yang Menuntut Kita Untuk Melakukan Pengujian Bahwa Suatu Sediaan Yang Kita Rancang Dan Kita Formulasikan Itu Benar-benar Mempunyai Kinerja Atau Benar-benar Dapat Kinerja Bekerja Sesuai Dengan Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan Untuk Universal Testing Itu Nanti Ada Berbagai Pemeriksaan Terkait Dengan Identitas Kemudian Impurities Dan Lain-lain Untuk Specific Testing Biasanya Berupa PH Kemudian Kadar Air Dan Seterusnya Kemudian Bisa Juga Ditambahkan Internal Spesifikasi Testing Artinya Apa Ini Adalah Pengujian Internal Yang Dibuat Atau Dirancang Oleh Manufaktur Untuk Menjaga Atau Memberikan Parameter Tersendiri Terkait Produknya Misalkan Warna Bentuk Kemudian Ukuran Dan Seterusnya Hal-hal Semacam Ini Yang Perlu Kita Lakukan Pengujian Terutama Tiga Hal Tadi Yang Berdasarkan Kompendia Itu Ada Universal Testing Specific Testing Dan Performance Testing Ketiga Pengujian Ini Harus Harus Dilakukan Mengikuti Yang Ada Ditulis Dalam Monografi Masing-masing Sediaan Jadi Semua Pengujian Yang Kita Lakukan Itu Yang Paling Utama Adalah Yang Wajib Dilakukan Yang Tertulis Di Monografi Sediaan Jadi Ketika Merancang Suatu Produk Pengujian Yang Harus Dilakukan Mengikuti Dari Monografi Masing-masing Bisa Jadi Setiap Monografi Berbeda Tergantung Dari Kasusnya Sediaan Apa Tergantung Bahan Aktifnya Apa Sistemnya Apa Itu Di Monografi Sudah Menyajikan Berbagai Macam Uji-uji Yang Harus Dilakukan Yang Terkait Untuk Mengevaluasi Suatu Sediaan Nah Untuk Internal Spesifikasi Testing Itu Adalah Persyaratan Yang Tidak Ditetapkan Di Kompendia Akan Tetapi Ditetapkan Oleh Industri Atau Manufaktur Yang Persangkutan Tujuannya Untuk Menjamin Konsistensi Ukuran Bentuk Warna Dan Sebagainya Segala Macam Pengujian Yang Kita Lakukan Ini Tidak Luput Dari Suatu Langkah Kita Untuk Menjaga Kualitas Atau Mutu Sediaan Farmasi Ketika Proses Dalam Proses Manufaktur Nah Ini Bisa Dilihat Ini Ada Suatu Saya Ambilkan Dari USP 41 National Formulari 36 Jadi Disini Disebutkan Saya Ambilkan Suatu Kasus Tentang Kompendia Hydrocortisone Acetat Ointment Yang disini Ada Basitrasin Disini Ada Suatu Kompendia Ini Mengurekan Terkait Dari Yang pertama Deskripsi Kemudian Pack Kemasan Kemudian Identifikasi Kemudian Uji-ujinya Apa Nah Disini Ada Semua Jadi Untuk Melakukan Merancang Suatu Produk Yang Bermutu Minimal Yang Kita Lakukan Adalah Memberikan Pengujian Sesuai Dengan Yang Ada Di Kompedia Itu Adalah Minimal Jadi Misalkan Kita Merancang Suatu Produk Akan Tetapi Produk Itu Tidak Kita Lakukan Pengujian Dalam Kompedia Maka Produk Tersebut Tidak Memenuhi Persaratan Perizinan Ketika Kita Registrasi Suatu Produk Karena Dari Badan POM Itu Akan Memeriksa Kelengkapan Terkait Hasil Pengujian Yang Terkait Dengan Kompedia Semacam Itu Misalkan Ini Saya Contohkan Ada Hidrokortison Asetat Ada Basitrasin Dua-duanya Ini Adalah Sediaan Ointment Ointment Seleb Jadi Walaupun Sama-sama Seleb Tapi Ternyata Pengujian Berbeda Disini Ada Pengujian Ada Identifikasi Ada Packaging USB Reference Standard Ada Microbial Enumeration Test Juga Ada Kemudian Minimum Fill Isi Minimum Dan Pemeriksaan Kadar Untuk Yang Basitrasin Ointment Ada Definisi Identifikasi Sama Saya Juga Ada Disini Ada Keterangan Tentang Specific Test Yaitu Kadar Air Dan Isi Minimum Ada Juga Terkait Dengan Perseratan Tambahan Yaitu Terkait Dengan Pengemasan Dari Kasus Ini Bahwa Menunjukkan Kompedia Itu Walaupun Sama-sama Seleb Tapi Pengujiannya Berbeda Nanti Perlu Mas-mas Dan Mbak-mbak Sermati Terkait Dengan Pengujian Disini Ini Perlu Yang Ditambahkan Apa Sesuai Monografi Jadi Yang Disebut Monografi Itu Adalah Deskripsi Dari Suatu Sediaan Dalam Kompedia Lengkap Jadi Misalkan Hydrocortison Seleb Hydrocortison Seleb Hydrocortison Tablet Hydrocortison Tablet Jadi Itu Inherent Sama Bentuk Sediaan Dan Bahan Aktifnya Apa Semacam Contoh Monografi Untuk Sediaan Seleb Ada Juga Ini Monografi Dalam Sediaan Krim Nah Tadi Monografi Yang Sediaan Seleb Ini Relatif Singkat Isinya Cuma Sedemikian Ini Kemudian Bisa Dilihat Disini Bahwa Ada Monografi Sediaan Krim Nah Sediaan Krim Disini Walaupun Sebenarnya Sama Untuk Pengujian Sama Akan Tetapi Disini Biasanya Diurekan Prosedurnya Juga Jadi Tidak Hanya Ujinya Apa Tapi Prosedurnya Apa Juga Diurekan Nah Ini Saya Ambilkan Dari Monografi Clobetasol Clobetasol Propionat Krim Ini Adalah Sediaan Krim Sediaan Krim Ini Memiliki Berbagai Macam Pengujian Terkait Dengan Definisi Kemudian Identifikasi Kemudian Pemeriksaan Kadar Kemudian Ada Performance Test Minimum Fill Isi Minimum Disini Dijadikan Sebagai Performance Test Kemudian Ada Pemeriksaan Mikroba Kemudian Ada PH Dan Packagingnya Juga Juga Tetap Ditetapkan Bahwa Packagingnya Apa Itu Juga Sudah Ada Dan Menggunakan Reference Standar Apa Juga Sudah Ada Jadi Sediaan Itu Sebenarnya Secara Prinsip Hampir Sama Tapi Mungkin Cara Pengujiannya Berbeda Beda Tergantung Dari Bahan Aktifnya Apa Tergantung Dari Sistemnya Apa Semacam Itu Kemudian Ini Adalah Contoh Sediaan Gel Sediaan Gel Disini Ini Ada Sediaan Gel Eritromisin Nah Ini Pengujiannya Sangat Sederhana Sekali Hampir Sama Ini Cuma Ada Identifikasi Kemudian Ada Isi Minimum Dan Kemudian Ada Pemeriksaan Kadar Semacam Itu Nah Untuk Sediaan Yang Uji Identifikasi Universal Itu Bisa Digolongkan Jadi Empat Ada Empat Yang Pertama Kita Harus Melihat Deskripsi Deskripsi Ini Biasanya Ditulis Pada Di bawah Nama Monografi Nanti Akan Kita Diskusikan Masing-masing Perbagian Pokok Ini Kemudian Ada Identifikasi Identifikasi Ini Ini Bisa Kita Peroleh Dari Bahan Aktif Yang Digunakan Biasanya Cara Identifikasi Itu Ditulis Sesuai Prosedur Dengan Uji Apa Dengan Metode Apa Itu Sudah Ditetapkan Begitu Juga Dengan Assign Assign Disini Adalah Pemeriksaan Kadar Pemeriksaan Kadar Disini Sangat Penting Sekali Karena Ini Akan Berhubungan Dengan Data Dari Deskripsi Di Deskripsi Nanti Diurekan Mengandung Apa Dan Mengandung Berapa Semacam Itu Kemudian Dari Saya Ini Ada lagi Impurities Ini Berhubungan Dengan Bahan Pengotor Misalkan Logam Berat Ataupun Senyawa Residu Atau Related Substances Karena Related Substances Dan Impurity Ini Adalah Masuk Salah Satu Parameter Yang Mana Parameter Ini Sangat Berpengaruh Sekali Terhadap Mutu Konsep Mutu Dulu Hanya Berpedoman Pada Aman Efektif Dan Nyaman Sekarang Sudah Bergeser Dari Safety Kemudian Quality Identity Potensi And Purity Jadi Purity Ini Adalah Masuk Salah Satu Kriteria Dalam Konsep Sediaan Bermutu Ketika Konsep Ini Diterapkan Otomatis Industri Farmasi Akan Sangat Kualangan Sekali Terkait Dengan Parameter Purity Karena Pemeriksaan Purity Related Substances Dan Impurity Itu Pemeriksaannya Sangat Mahal Sekali Butuh Alat Yang Sanggih Dan Butuh Standar Yang Biasanya Lebih Mahal Dibandingkan Standar Dari Bahan Aktif Yang Digunakan Kita Bagian Deskripsi Ini Adalah Salah Satu Saya Ambilkan Contoh Deskripsi Deskripsi Ini Saya Ambilkan Dari Monografi Celeb Zinc Basitrasin Perlu Diperhatikan Yakni Adalah Definisi Di Deskripsinya Yakni Basitrasin Zinc Sediaan Celeb Ini Mengandung Zinc Basitrasin Dalam Bentuk Anhydrat Basis Jadi Basisnya Dalam Bentuk Anhydrat Tidak Boleh Menggunakan Basis Yang Berbentuk Gel Atau Basis Yang Berbentuk Absorpsi Dan Yang Lainnya Jadi Basis Yang Digunakan Adalah Bentuk Anhydrat Dan Mengandung NLT Itu Singkatan Dari Not List Dan Jadi Tidak Kurang Dari 90% NMT Itu Singkatan Dari Not More Dan Jadi Tidak Lebih Dari 140% Dari Jumlah Yang Dilabelkan Dari Basitrasin Jadi Menghitungnya Bukan Basitrasin Zinc Tapi Dari Basitrasin Berarti Perlu Harus Adanya Konversi Konversi Terlebih Dahulu Terkait Dengan Terkait Dengan Kadar Basitrasin Dalam Basitrasin Zinc Jadi Misalkan Dalam Formula Itu Ditulis Harus Mengandung Basitrasin 1% Artinya Berarti Nanti Untuk Bahan Aktifnya Yakni Basitrasin Zinc Ketika Pengen Membuat Dalam 100 gram Ngambilnya Tidak 1 gram Karena Tadi Diminta Konsentrasi Akhir Adalah 1% Jadi Kita Harus Menghitung Menggunakan Kesetaraan Bobot Molekul BM nya Kita Harus Gunakan Kesetaraan Bobot Molekul Untuk Menyetarakan Atau Mengekivalenkan Jumlah Basitrasin Dalam Basitrasin Zinc Otomatis Bobot Molekul Dari Basitrasin Zinc Ini Lebih Tinggi Dibanding Bobot Molekul Dari Basitrasin Sehingga Kalau Diminta Basitrasin 1% Membuat 100 gram Jumlah Basitrasin Zinc Yang Diambil Itu Otomatis Lebih Dari 1 gram Jadi Ini Yang Perlu Menjadikan Perhatian Ketika Kita Mau Memformulasikan Sediaan Yang Berbasis Bahan Aktif Berbentuk Garam Semacam Ini Kenapa Karena Ketika Salah Pengambilan Otomatis Potensinya Akan Salah Nanti Ketika Diuji Identifikasi Itu Tidak Akan Diuji Kadar Mohon Maaf Diuji Kadar Nanti Tidak Akan Masuk Sesuai Dengan Identifikasi Yang Telah Ditetapkan Nah Makanya Untuk Identifikasi Ini Harus Dipahami Benar-benar Secara Tepat Tidak Boleh Ada Kesalahan Dalam Melakukan Pengukuran Kadar Dan Menerjemahkan Makna Dari Identifikasi Yang Ada Dalam Monografi Jadi Ketika Kadar Jadi Ketika Kadar Kita Melakukan Identifikasi Ini Ternyata Kadarnya Lebih Dari Atau Kurang Dari Yang Tertera Pada Identifikasi Maka Disebut Produk Produk Tidak Kadar Luarsa Jadi Kadar Luarsa Itu Belum Tentu Berkurang Kadarnya Rusak Tidak Lebih Ataupun Kurang Yang Tertulis Dari Identifikasi Ini Disebut Dengan Produk Yang Kadar Luarsa Si Identifikasi Ini Bisa Ditentukan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kadar Kadar Dari Cara Pemeriksaan Oke Kemudian Dari Deskripsi Nah Dari Deskripsi Kemudian Kita lanjut Ke Identifikasi Tadi Identifikasinya Berupa Deskripsi Jadi Apa Yang Tertulis Dari Deskripsi Ini Harus Jelas Diurekan Terkait Dengan Jumlah Dari Basitrasin Terhadap Basitrasin Zing Kemudian Jumlah Basitrasin Dalam Celeb Basitrasin Zing Kemudian Setelah Definisi Definisi Ini Lanjut Di Bagian Identifikasi Identifikasi Ini Bisa Menggunakan Pengukuran Reaksi Warna Jadi Nanti Kita Akan Reaksikan Dengan Berbagai Macam Reagen Misalkan Logam Natrium Kita Bakar Nyalanya Kuning Jadi Biru Misalkan Apa Itu Kita Identifikasi Gugus Gugus Spesifik Yang Ada Di Dalam Suatu Senyawa Bahan Aktif Terutama Bisa Juga Selain Identifikasi Kita Bisa Lakukan Dengan Cara Kromatografi Nah Kromatografi Ini Bisa Dilakukan Misalkan Dengan KLT Kemudian HPLC Itu Kita Bisa Lakukan Namanya Identifikasi Kemudian Bisa Juga Kita Identifikasi Berdasarkan Pola Spektroskopinya Bisa Bisa Kita Lihat Pita Sinar UV Atau Spektra IR Otomatis Dengan Identifikasi Ini Kita Harus Menggunakan Referens Standar Referens Standar Yang Digunakan Itu Biasanya Misalkan Basitrasin Zinc RS RS Di Singkatan Dari Referens Standar Referens Standar Ini Ini Digunakan Untuk Melihat Kesamaan Hasil Reaksi Jadi Untuk Menghilangkan Pengaruh Dari Reagen Pengaruh Dari Pengujian Yang Berbeda Semacam Itu Jadi Untuk Menyamakan Sebelum Kita Melakukan Pengukuran Kadar Identifikasi Disini Merupakan Salah Satu Parameter Kualitatif Sebelum Kita Melakukan Langkah Kuantitatif Jadi Sebelum Kita Ukur Senyawanya Berapa Kita Harus Tahu Dulu Ada Atau Tidak Misalkan Dia Tidak Ada Baru Kita Tidak Bisa Lanjutkan Ke Esai Karena Kalau Dia Tidak Memenuhi Parameter Identifikasi Ya Sudah Berarti Dia Tidak Memenuhi Parameter Mutuh Yaitu Parameter Identity Jadi Berbagai Parameter Mutuh Tadi Harus Dipenuhi Step By Step Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Untuk Esai Esai Ini Bisa Dilakukan Menggunakan Titrasi Misalkan Titrasi Kompleksometri Misalkan Syrup Kalsium Atau Tablet Kalsium Itu Mesti Menggunakan Metode Titrasi Banyak Juga Yang Menggunakan Spektros Fotometri UVV Bisa Juga Ada Yang Menggunakan Kromatografi Jadi Berbeda Antara Satu Metode Satu Bahan Aktif Dengan Bahan Aktif Yang Lain Bisa Juga Menggunakan Potensi Antimikroba Potensi Antimikroba Ini Biasanya Dilakukan Untuk Bahan Aktif Yang Berkhasiat Sebagai Antimikroba Jadi Dia Tidak Ada Hubungan Spesifik Atau Hubungan Yang Linier Antara Struktur Molekul Dengan Aktivitas Mikroba Mungkin Saja Struktur Molekul Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Respon Di UV Itu Dia Tidak Berubah Tapi Aktifitas Mikrobanya Berubah Ada Makanya Beberapa Senyawa Terutama Senyawa Antimikroba Ditentukan Kadarnya Menggunakan Uji Potensi Anti Antibiotik Untuk Contohnya Bisa Dilihat Bisa Dilihat Disini Saya Contohkan Tadi Di bagian Deskripsi Ini Zinc Basitrasin Ini Adalah Antibiotik Dia Mengukur Kadarnya Menggunakan Mikrobial Assay Jadi Pengukuran Kadar Potensi Antibiotik Tidak Diukur Kadarnya Menggunakan Spektro Jadi Berbeda Kita harus Lihat Bagaimana Pengukuran Kadar Dalam Suatu Bahan Di Suatu Monografi Setiap Monografi Mungkin Dia Berbeda Jadi Tidak Sama Tidak Semua Di Gebiah Uyah Kita Ukur Dengan UV Tidak Tidak Kita Titrasi Tidak Yang Paling Enak Adalah Kita Ngikutin Dali Monografi Monografinya Apa Kita Harus Ikutin Kenapa Harus Mengikuti Monografi Karena Nanti Ketika Kita Pendaftaran Produk Ke Bepom Untuk Mendapatkan Nomor Ijin Edar Kita Harus Melampirkan Hasil Pengujian Hasil Hasil Pengujian Ini Salah Satunya Adalah Caranya Nanti Ketika Caranya Sudah Divalidasi Mengikuti Metode Kompendia Ya Sudah Tinggal Disetujui Nanti Ketika Obat Ini Beredar Di Pasaran Kemudian Obat Ini Dicek Oleh Bepom Dengan Kompendia Yang Telah Distandari Oleh BPOMN BPOMN Ini Adalah Badan Pengkajian Mutu Nasional Terkait Dengan Obat Jadi Dia Akan Memeriksa Mutu Obat Kita Secara Berkala Sampling Dengan Acak Nanti Yang Tidak Sesuai Kita Otomatis Akan Ada Surat Cinta Dari Badan POMN Terkait Dengan Produk Tersebut Nanti Bisa Dilakukan Uji Banding Atau Kaji Banding Terhadap Parameter Yang Telah Diperiksa Sesuai Dengan Kompendia Tersebut Makanya Kita Harus Mengikuti Cara Sesuai Dengan Kompendia Kemudian Ada Impurities Impurities Ini Karena Lebih Kecil Kadarnya Biasanya Pengotor Itu Jumlahnya Sangat Kecil Misalnya Logam Berat Atau Apapun Itu Bisa Kita Ukur Misalkan Dengan AS Spektroskopi Serapan Atom Bisa Suka Dengan ICP Induktif Copling Plasma Itu Biasanya Lebih Spesifik Dalam Mengukur Logam Logam Atau Cemaran Yang Dalam Jumlah Lebih Kecil Dibanding AS Jadi ICP Ini Lebih Spesifik Dibanding AS Bisa Juga Kita Mengukur Related Substances Dengan UPLC Atau UPLC Dicopling Dengan Tandem MS Itu Sangat Spesifik Sekali Untuk Mengukur Beberapa Bahan Aktif Atau Related Substances Dengan Kader Yang Sangat Kecil Jadi Tidak Mungkin Mengukur Impurities Dengan Tetrasi Mengukur Impurities Dengan UV V Itu Tidak Memungkinkan Sekali Nah Ini adalah Salah Satu Beberapa Pengujian Terkait Universal Testing Jadi Pengujian Yang Bersifat Umum Dan Mungkin Semua Sediaan Akan Diuji Empat Empat Ini Mungkin Untuk Deskripsi Jelas Mesti Ada Untuk Monografi Kemudian Identifikasi Jelas Asai Jelas Kalau Impurities Bisa Iya Bisa Tidak Tergantung Dari Parameter Mutu Dia Mempersyaratkan Keketatan Dari Impurities Ini Ada Atau Tidak Misalkan Bahan Sejenis Atau Related Substances Ini Sangat Toksik Mesti Impurities Itu Dikaji Misalkan Bahan Sejenis Atau Ketika Proses Sintesis Itu Ada Bahan Derivatisasi Yang Tidak Berpengaruh Kemutu Ya Mungkin Ini Tidak Akan Diperiksa Di Dalam Uji Impurities Jadi Impurities Ini Adalah Salah Satu Parameter Konsep Mutu Terkait Dengan Purity Jadi Konsep Mutu Tadi Ada Safety Kemudian Quality Kemudian Identity Potensi And Purity Jadi Potensi Ini Terkait Dengan Aside Purity Ini Terkait Dengan Impurities Atau Related Substances Oke Setelah Dari Identifikasi Secara Universal Kita Berlanjut Ke Identifikasi Secara Spesifik Nah Disini Yang Kita Kaji Terkait Semisolid Terlebih Dahulu Nanti Kita Baru Lanjutkan Kekajian Yang Liquid Semacam Itu Jadi Untuk Identifikasi Semisolid Ini Spesifik Ini Ada Uji Keragaman Sediaan Jadi Uniformity Of Dosex Unit Ini Uji Keragaman Sediaan Uji Keragaman Sediaan Ini Sudah Pernah Saya Jelaskan Di Teknologi Formulasi Sediaan Padat Mongo Dibuka Lagi Terkait Dengan Bagaimana Dan Kriteria Apa Dia Memenuhi Uji Keragaman Bebot Atau Uji Keragaman Kadar Itu Mengikuti Kriteria Apa Mongo Dibuka Kembali Di Materi Teknologi Formulasi Sediaan Padat Atau Bisa Dibuka Di USP 41 Nf 905 Kemudian Uji Spesifik Yang Lainnya Uji Kadar Air Kadar Air Di Bisa Dilihat Di USP 41 Nf 36 9 21 Jadi Buka Kurung Ini Kode Dari Dia Testing Nomor Berapa Ujinya Berapa Atau Informasinya Nomor Berapa itu ada, jadi di bagian USP sudah ada, di farmacope sebenarnya ada, tapi saya tidak memiliki versi farmacope online, jadi saya lebih suka pakai USP, dan USP biasanya setiap tahun itu diupdate terus-menerus kalau farmacope terakhir diupdate itu tahun 2014, dan sebelum itu tahun 1995, jadi tidak ada evaluasi berkelanjutan, makanya saya lebih suka memakai USP daripada farmacope semacam itu biasanya USP memiliki peraturan lebih ketat dibanding farmacope. Nah, kemudian uji selanjutnya, yakni uji batas mikroba ini bisa diuji dengan 61 dan 62 terkait dengan angka kapang kamer dan angka lempeng total. Nah, ada lagi pengujian spesifik, yakni pengujian kandungan dari preservatif atau bahan pengawet. Nah, ini bisa dicek di uji nomor informasi pengujian nomor 51 atau 341 di USP. Ada juga pengujian pH ada juga pengujian ukuran partikel, ada juga pengujian isi minimum, kemudian viskositas nyata. Berbagai macam pengujian ini dilakukan, tujuannya adalah menjamin mutu, dan tidak semua pengujian ini dilakukan tergantung dari aspek mutu yang telah ditetapkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, standar minimum pengujian adalah standar kompendia misalkan kompendia tidak ada keragaman sediaan ditambahkan keragaman sediaan pada spesifikasi internal juga boleh asal pengujian di kompendia tidak ditinggalkan. Jadi standar minimum adalah pengujian di kompendia. Kemudian misalkan ditambah pengujian-pengujian yang lain itu bisa saja, akan tetapi perlu dipertimbangkan terhadap aspek mutu. Saya berikan contoh satu. Misalkan, seleb zinc basitrasin tadi, diuji kadar air padahal dia, seleb zinc basitrasin itu tidak perlu diukur kadar air, misalkan. Nah, itu perlu dilakukan pengujian semacam itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti yang akan kita bahas lebih dalam, ini terkait uji kadar air, untuk mikroba dan antimikroba, nanti mohon minta di mata kuliah mikrobiologi bagaimana cara menguji kadar mikroba AKK dan ALT kemudian menguji potensi anti, potensi pengawet kemudian menguji potensi antibiotik, mohon minta di materi mikrobiologi. Karena ini sangat penting sekali, mungkin saja besok ketika mas-mas dan mbak-mbak apoteker itu mendapatkan ujian OSCE yang semacam ini. Ini karena standar kompendia, OSCE itu biasanya memakai standar dari kompedia. Oke, nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut, untuk uji keragaman sediaan tidak kita diskusikan lebih lanjut, untuk kadar air nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, untuk mikroba nanti kita akan diskusikan, mohon nanti minta di kuliah mikrobiologi, kemudian untuk PH kita diskusikan lebih lanjut, particle size dan crystal formation ini di farmasi fisik, kemudian uji isi minimum, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut semacam itu. Oke, untuk uji spesifik yang pertama ini adalah penentuan kadar air. Nah, kadar air di sini ini bisa ditentukan dengan tiga metode. Metode pertama, yakni metode titrasi. Nah, kadar air ini berbeda dengan kadar lembab. Kalau kadar lembab itu semua yang menguap itu nanti dihitung menggunakan metode grafimetri, itu kita ukur yakni namanya kadar lembab, atau disebut juga loss on drying, jadi bobot yang hilang ketika proses pengeringan. Kalau kadar air, ini hanya airnya saja, hanya airnya saja yang diukur, yakni molekul air. Nah, metode pertama, metode titrasi, biasanya kita sebut dengan titrasi calviser. Nah, titrasi calviser ini sangat spesifik sekali, bisa mengukur molekul air. Jadi, yang benar-benar H2O saja yang dia itu keukur. Nah, metode yang kedua ini digunakan untuk mengukur suatu campuran yang berair yang bersifat aziotrope. Aziotrope itu campuran dua senyawa yang susah dibisahkan karena perbedaan tekanan uap yang tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, metode ini nanti tidak semua dilakukan tidak, tapi dia akan mengikuti tergantung dari kompedia yang mensaratkan dengan metode apa. Jadi, untuk penentuan kadar ini bisa dipilih salah satu dari ketiga metode itu berdasarkan atas rekomendasi dari kompedia. Kemudian, untuk pengujian selanjutnya, yakni pengujian pH. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menggunakan pH. pH di sini yang digunakan adalah pH meter dengan ada elektrodanya. jadi, pH meter yang ada elektrodanya itu digunakan untuk mengukur pH dalam suatu sediaan. Perlu diingat kembali pengukuran pH di sini yang perlu dilakukan, yakni adalah pengukuran pH yang berbasis larutan berair. Jadi, seleb sekali lagi jangan pernah diukur pH. Karena pinsip pH adalah potensiometri yang mengukur beda potensial pada elektrode dan medium. Ketika ada suatu kondisi terhadap ion hidronium, ion hidronium itu adalah H+, H+, itu sebenarnya tidak ada di dalam air, tapi kalau H+, itu ada suatu molekul yang memprotonasi, memberikan H+, H+, itu akan bereaksi dengan air membentuk H3O, namanya ion hidronium. Nah, ion hidronium ini nanti yang akan memberikan impact, memberikan benturan pada elektroda sehingga terdapat nilai beda potensial. Nah, beda potensial nanti yang potensiometri ini nanti itu akan diubah skalanya pada rentang skala pH dari 1 sampai 4, 14. Nah, sorry, dari 0 sampai 4, 14. Semakin mendekati ke 1, ke 0 itu semakin asam, ke 14 semakin basah. Nah, yang perlu Mas-Mas dan Mbak-Mbak lakukan ketika mengukur pH itu ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama langkah kalibrasi, yang kedua adalah langkah pengukuran. Untuk kalibrasi itu digunakan tiga dapar. Tiga dapar dengan pH yang berbeda. Misalkan, kita akan mengukur larutan, sorry, kita akan mengukur sediaan krim. Nah, sediaan krim ini dihipotesakan atau dia memiliki pH sekitar 6. Berarti kita harus kalibrasi antara pH 4, kemudian antara 4,00 boleh dan 7 juga boleh. Jadi, pengujian itu harus dilakukan terhadap di rentang pH yang dikalibrasi. Jadi, misalkan, oh yang kita kalibrasi pH 4 dan pH 7, tapi kita tidak mengkalibrasi di pH di bawahnya, padahal yang kita ukur pH 3 itu tidak direkomendasikan. Jadi, rekomendasinya digunakan, dipilih tiga buffer dengan pH yang berbeda. beda. Nanti silakan dibuka di USP terkait dengan pengujian pH. Tadi bisa dilihat terkait dengan pengujian pH itu nomor 791. Nah, kemudian di pH ini dipilih tiga dapar dengan dapar kalibrasi, dua sebagai kalibrator, satu sebagai verifikasi. Atau nanti kita akan lakukan verifikasi. Jadi, misalkan pH 4 dan 7 verifikasinya di pH 6,5 itu juga boleh. Nah, setelah dikalibrasi itu nanti dicelupkan, kemudian kita akan kali kalibrasi. Untuk cara teknisnya beda alat akan beda cara metode atau prosedur untuk mengkalibrasi. Intinya nanti elektroda kita masukkan ke dalam larutan, kita pencet tombol kalibrasi. Setelah kita pencet tombol kalibrasi, otomatis nanti proses kalibrasi akan berjalan. Jadi, akan disesuaikan pH-nya itu sesuai dengan pH kalibrasi. pH pertama, kemudian dicuci lagi, setelah dicuci dilap, kemudian baru diukur di, sorry, dikalibrasi pada pH kedua. Nah, setelah dikalibrasi pada pH kedua, yang perlu diperhati itu pH meter tidak boleh langsung digunakan. Kita harus lihat tiga parameter terlebih dahulu. Parameter pertama adalah nilai slope. Nah, slope ini harus berada pada rentang 90-105%. Jika slope-nya itu direntang itu, maka elektroda harus diganti. Karena apa? Ketika kita mengkalibrasi dua titik tadi, kemiringannya itu tidak tepat antara 90-105, otomatis itu ada terjadi kerusakan pada elektroda itu atau elektrodanya sudah tidak layak. Selain itu, ketika sudah kita kalibrasi slope-nya, kita bisa lihat parameter yang kedua. Parameter kedua ini adalah offset. Offset ini yang disarankan itu pada rentang minus 0,3 sampai plus 0,3 milivolt. Jadi, ketika onset itu di atas atau di bawah di atas atau di bawah 0,3, itu nanti tidak diperkenankan. Artinya, elektrodanya itu sudah tidak layak lagi untuk dilakukan suatu penguji. Kemudian saya lanjutkan kembali terkait dengan verifikasi ini pada tahap ketiga. Untuk verifikasi ini bisa dilihat ketika dengan pH kalibrator yang ketiga. Jadi, setelah kita kalibrasi, kita ukur pH kalibratornya. Itu rentangnya harus plus minus 0,05. Misal kalibratornya di 6,5 harus terukur antara rentang 6,45 sampai 6,55. Jadi, ketika masuk dalam parameter tersebut, berarti elektroda sudah bisa digunakan. Jadi, tidak semua alat itu bisa digunakan dengan baik kalau dia tidak memenuhi parameter kalibrasi ini. Karena elektroda itu adalah suatu alat yang sangat rewel sekali ketika kita menggunakan suatu pH meter. Kenapa? Kalau kita lupa saja memberikan larutan elektrolit pada alat penyimpanan di pH meter, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada elektroda. Jadi, kalau sampai kering seperti yang kalau wadahnya itu kering sekali sampai tidak ada larutan, itu saya jamin elektrodanya sudah rusak atau tidak beres. Bisa dicek dengan nilai slope ataupun nilai offset sekaligus dengan parameter verifikasi. Oke, saya lanjutkan selanjutnya. Untuk pengujian yang perlu kita diskusikan adalah pengujian isi minimum. Pengujian isi minimum ini ditujukan untuk menjamin bahwa jumlah yang terisi itu memenuhi atau sesuai dengan label yang tertulis pada etiket. Jangan sampai jumlah yang diisikan itu tidak sesuai atau kurang dari atau lebih banyak dibandingkan yang ada dalam etiket. Nah, di sini semua sediaan semi-solid begitu juga dengan sediaan liquid seperti lotion, spray, dan lain-lain itu wajib diuji isi minimum. Jadi, misalkan di suatu monografi tidak ada, tapi uji ini dipersaratkan untuk sediaan semi-solid, maka uji isi minimum itu wajib dilakukan. Nah, uji-usi minimum ini dilakukan dengan cara menentukan isi dalam wadah tersebut sesuai atau tidak dengan yang ada di label. Entah kesesuaian itu bisa ditulis dalam bentuk volume, ataupun bisa ditulis dalam bentuk bobot. Tapi, paling banyak untuk sediaan semi-solida, terutama celeb, krim, ataupun gel, umumnya ditulis dalam bentuk bobot. Nah, kalau kita ditulis dalam bentuk bobot, biasanya akan lebih gampang dalam menentukan isi minimum, karena kita tinggal timbang saja. Akan tetapi, kalau kita sampelnya itu ditentukan labelnya dalam bentuk volume, maka kita harus ukur densitas dari suatu sediaan. Caranya bagaimana mengukur densitas dari sediaan semi-solid itu tidak bisa langsung dimasukkan pignometer, tidak bisa, karena nanti otomatis ada gelembung yang ada, atau yang gelembung yang ada akan berkontribusi terhadap volume dalam suatu sediaan tersebut. Caranya yakni kita harus pilih suatu pelarut atau suatu liquid yang dapat melarutkan dari basis tersebut. Basis ataupun komponen dalam formulasi tersebut. Misalkan, kalau itu celeb, kita pakai toluen atau pakai isopropil miristat, boleh. Kalau gel, kita pakai air juga boleh. Kalau krim, kita pakai air juga boleh. Intinya, cairan ini bisa melarutkan atau mengencerkan dari sediaan tersebut. Nah, caranya ini dalam USP itu mempersyaratkan cukup memakai labu takar. Jadi, tidak harus menggunakan pignometer. Nah, caranya labu takar 100 mili itu diisi terlebih dahulu dengan 50 gram larutan yang digunakan, yang cocok tadi untuk melarutkan atau mengencerkan. Kemudian ditimbang lebih kurang, jadi tidak harus pas 25 miligram. Lebih kurang itu berarti rentangnya 10%. Berarti boleh ditimbang antara 22,5 sampai 27,5. Ini nimbangnya lebih kurang dan seksama. Artinya, kesalahan penimbangan harus diperhatikan. Kalau seksama itu 0,1%, artinya kalau nimbang 22,5 itu boleh pakai timbangan 2 digit. Jadi, pakai timbangan 3 digit tambah boleh, tapi kalau pakai timbangan 1 digit, itu tidak diperkenankan, karena tidak memenuhi kaedah seksama. Dan jumlah yang ditimbang itu harus memenuhi. Nah, jadi tidak harus 25 gram, tidak harus, tapi harus ditimbang dengan seksama. Tapi, cara menimbangnya lebih kurang. Kemudian, sediaan itu diencerkan dan dimasukkan dalam labu takar. Nah, kemudian sisanya itu dengan buret, itu ditambahkan sedikit demi sedikit sampai volume batasnya. Nanti sampai volume batas berapa, itu dicatat volumenya berapa. Kemudian, kita bisa hitung dari densitas itu dengan cara bobot yang kita timbang, dibagi dengan 50, dikurangi dengan volume penambahan dengan buret tadi sampai diperoleh kadar dengan batas yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk sampel, dalam pengujian isi minimum ini, yakni menggunakan 10 sampel. Jadi, 10 sampel itu semua itu diuji 1 per 1, tidak digabung, tidak, tapi diuji 1 per 1. Nah, nanti kita bisa nyatakan persentase terhadap bobot yang tertulis atau volume yang tertulis dalam label di kemasan primer ataupun kemasan sekunder. Nah, kemudian setelah itu baru kita ambil suatu keputusan, dia itu lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, ya otomatis produknya akan di-reject. Atau nanti, kalau yang meriksa BPOM, otomatis industri tersebut akan menerima surat cinta dari badan POM. Nah, kemudian untuk penerimaannya, itu kita ada berbagai macam persyaratan. Yang pertama, yakni rata-rata dari 10 sampel tersebut, itu untuk kadar yang kurang dari kemasannya itu kurang dari 60 gram atau 60 mili, setiap kemasan itu tidak boleh kurang dari 90 persen. Dan rata-ratanya harus tidak kurang dari jumlah yang dilabelkan. Jadi, misalkan dilabel 6 gram, jadi rata-ratanya tidak boleh kurang dari 6 gram. Tapi tidak boleh ada setiap sediaan itu tidak boleh kurang dari 90 persen untuk sediaan yang kurang dari 60 gram atau 60 mili liter. Untuk sediaan dengan wadah yang lebih dari 60 gram atau 60 mili liter, Nah, ini setiap kemasan itu tidak boleh kurang dari 95 persen. Jadi, ada dua persyaratan yang perlu ditetapkan. Yang pertama, yakni rata-ratanya itu harus sama atau lebih dari label yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada kemasan rata-ratanya itu kurang dari label yang telah ditetapkan. Misal, ditetapkan 10 gram, jadi eh ternyata setelah diuji dari 10 sediaan rata-rata 9,9. Jadi, dia tidak memenuhi uji parameter rata-rata ini. Nah, kemudian dicek kok bisa 9,9 gara-gara apa? Oh, ada sediaan yang bobotnya kurang dari 90 persen. Karena bobotnya 10 gram, berarti kita pakai parameter yang pertama, yakni kurang dari 60 gram tadi. Jadi, oh ada yang 89 persen, berarti dia sudah tidak lolos parameter uji minimum. Nah, jika tidak lolos, itu ada persyaratannya kita bisa lanjutkan ke tahap kedua. Yakni, kita tambah dengan 20 sediaan. 20 sediaan ini kita tambah dan nanti persyaratannya berubah. Jadi, tidak lebih dari satu wadah yang kurang dari 90 persen untuk yang sediaan dengan kemasan dalam wadah kurang dari 60 gram. Dan tidak boleh kurang dari 95 persen untuk kemasan dengan wadah 60 gram. Jadi, misalkan rata-rata dia lebih dari 10 gram ketika labelnya 10 gram. Kemudian, ada dua produk yang kurang dari 9 gram. Dia auto tidak lolos pada tahap uji isi minimum. Tidak perlu dilanjutkan karena sudah ada dua. Begitu juga dengan rata-rata yang kurang, tadi rata-rata sudah memenuhi. Apalagi dengan rata-rata yang kurang memenuhi. Misalkan, di uji tapi rata-ratanya tidak memenuhi. Misalkan, tadi awalnya di uji lebih dari 9 gram semua. Di dalam wadahnya 10 gram ditulisnya. Berarti dia misalkan rata-ratanya 9,5. Eh, ditambah 20 lagi, rata-ratanya belum 10. Dia juga tidak memenuhi standar uji isi minimum. Jadi, standar uji isi minimum ini sangat perlu diperhatikan. Karena ini menyangkut terkait dengan ketepatan dari potensi atau daripada jumlah sediaan yang ada dalam suatu wadah. Kadang ini dimasukkan dalam performance resting semacam itu. Kemudian saya lanjutkan ke uji performance. Uji performance ini untuk sediaan semisolida itu ada 2. Ada 2. Sebenarnya ada 3. Tapi, yang ketiga tidak saya tuliskan. Ini karena yang ketiga itu hanya untuk sediaan antibiotik atau antibakteri. Untuk performance testing, ini bisa diuji dengan pelepasan secara in vitro. Ini menggunakan ulat uji namanya difusi France. Bisa difusi France horizontal ataupun difusi France vertikal. Ini bisa lebih lanjut dipelajari di bagi USP di bagian informasi 1724. Begitu juga dengan uji isi minimum yang telah saya jelaskan tadi. Itu termasuk dalam performance testing. Kemudian untuk performance testing ini ada uji namanya uji potensi antibiotik. Nah, ini biasanya dilakukan untuk sediaan-sediaan yang dengan bahan aktif. Ini adalah bahan aktifnya antibiotik atau antibakteri yang strukturnya itu tidak sebanding dengan aktifitasnya. Makanya uji performance-nya adalah performance dari uji potensi sediaan antibiotik. Mungkin ini akhir dari evaluasi sediaan semisolida. Kita akan lanjutkan ke evaluasi sediaan likuida atau sediaan cair. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi sediaan likuida. Jadi, sediaan likuida ini ada larutan, ada suspensi, ada emulsi. Ini adalah salah satu contoh dari monografi sediaan larutan. Ini saya ambilkan yang paling umum, yakni sediaan larutan dari parasetamol. Jadi, ini paling banyak mas-mas mbak-mbak mesti sudah bosen dengan apa yang namanya paracetamol atau N-acetyl paraaminovenol. Mesti sudah pada di luar kepala. Nah, sama seperti semisolid tadi, untuk monografi mesti ada bagian definisi. Ada bagian definisi di sini. Kemudian ada bagian identifikasi, ada bagian aside, kemudian ini ada performance test, kemudian ada impurities, ada specific test, kemudian ada additional requirement. Nah, ini terkait dengan packaging dan USP reference standard. Jadi, di sini, untuk sediaan likuida, ini adalah sediaan larutan. Larutan di sini, ini saya ambilkan contoh dari larutan oral untuk parasetamol. Oke, coba kita lihat untuk sediaan likuida di sini. Ini untuk identifikasi sama ya, dengan sediaan semisolida tadi, bahwa ada kadar minimum, ada kadar maksimum. Ini terlabel mengikuti acetaminofen, karena jelas sediaan di atasnya adalah acetami-acetaminofen. Kemudian, untuk identifikasi, ini menggunakan waktu retensi, berarti pakai kromatografi, berdasarkan hasil esenya. Ini juga bisa pakai TLC. Oh iya, untuk identifikasi, ini saya informasikan, biasanya menggunakan dua metode. Jarang sekali ada satu metode, karena untuk uji identifikasi, ini adalah parameter pertama sebelum lanjut uji-uji yang lain. Jika uji identifikasi tidak memenuhi, maka tidak perlu dilanjutkan ke uji pemeriksaan kadar, karena jelas tidak adakah kadarnya. Karena bahannya ada atau tidak, itu jelas harus ditentukan berdasarkan hasil uji identifikasi. Nah, untuk penentuan uji identifikasi, biasanya menggunakan dua metode, metode A dan metode B. Kedua metode ini, jika hasilnya ini bertolak belakang, misalkan satu positif, satu negatif, nanti ditambah satu metode yang lainnya. Nah, itu ada, nanti ada metode identifikasi sesuai dengan gugus spesifik yang ada di dalam suatu monografi. Bahan aktifnya mempunyai gugus spesifik apa, nanti kita uji semacam itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kadar, karena paracetamol ini jelas, karena dia ada kaitan antara aktivitas dan struktur, maka dia memiliki pengujian kadarnya menggunakan HPLC di sini. Untuk kriteria kadar, ini mengikuti dari definisi, definisinya 90-110, kadarnya aseptan kriteria juga 90-110. Kalau ini tidak memenuhi, sudah tidak perlu dilanjutkan ke uji performennya. Nah, ini untuk sediaan likuida, ini berbeda mas-mas dan mbak-mbak. Untuk performen tesnya, ini ada deliverable volume, kemudian ada uniformity of dosage unit. Untuk impuritiesnya, ini dicek 4 aminofenol dalam acetaminofen. Ini perlu dicek kadar dari 4 aminofenol. Untuk pH, ini masuk spesifik tes, ini pH-nya 3,8-6,1. Nah, umumnya dalam monografi, itu pH itu ditetapkan berdasarkan biasanya pada rentang pH stabilitas suatu sediaan. Jadi, ketika pH monografi itu menyebutkan 3,6-6,1, otomatis si paracetamol itu akan stabil dalam pH tersebut. Dan rentangnya ini biasanya itu lebih sempit. Kalau nanti rentangnya sempit, dalam formulasi otomatis butuh dapar. Kalau nanti itu tidak sempit, otomatis kita hanya perlu mengejas dengan suatu senyawa asam atau basah untuk mengatur pH-nya sesuai memenuhi dengan standar persyaratan yang diinginkan. Nah, misalkan ini 3,6-6,1, kita ajas saja sampai pH 5 juga boleh karena sudah masuk persyaratan. Kemudian uji spesifiknya lagi ada penentuan kadar alkohol. Ini juga perlu diuji terkait dengan uji spesifik yang ada dalam sediaan likuida. Kemudian dilanjutkan kembali untuk uji additional requirement bisa terkait dengan kemasan ataupun persyaratan dari reference standar yang digunakan. Oke, untuk sediaan likuida itu beberapa evaluasi yang perlu dilakukan. Itu ada beberapa tadi dan kita lanjutkan untuk sediaan likuida untuk suspensi. Oke, sediaan suspensi ini bisa dilihat. Ini saya ambilkan contoh dari sediaan suspensi nistatin dan sediaan suspensi cefixin. Kedua sediaan suspensi ini, ini bisa dibandingkan untuk pengujiannya sama. Ada definisi, ada aside, ada identifikasi. Untuk yang nistatin tidak ada identifikasinya di sini. Kemudian ada aside, kemudian ada performance testnya sama, kemudian specific testnya sama, dan yang di nistatin itu ada specific test berupa kadar air. Nah, kadar air di nistatin ini berbeda karena di nistatin ini menggunakan adanya modifikasi terkait dengan pengujian stabilitas. Jadi air di sini mungkin berkaitan dengan stabilitas dari bahan aktif nistatinnya. Makanya dibatasi tidak boleh lebih dari 7%. Sedangkan di cefixin itu tidak dibatasi untuk kadar airnya, cuma specific test adalah pH. Nah, yang jadi perbedaan antara nistatin dan cefixin ini dua-duanya sama sediaan antibiotik, suspensi antibiotik. Akan tetapi pengujian kadarnya berbeda. Untuk yang pengujian kadar di nistatin itu menggunakan uji potensi antibiotik atau mikrobial aside, kemudian untuk yang cefixin menggunakan HPLC. Karena di nistatin penentu aktivitasnya adalah aktivitas biologi, jadi nistatin dosisnya biasanya IU diukur sebagai kekuatan potensi aktivitas suatu senyawa. Sedangkan cefixin itu ada hubungan antara struktur yang memberikan kontribusi terhadap respon di HPLC-nya dengan aktivitasnya. Jadi untuk nistatin tidak ada hubungan yang sebanding hubungannya ditentukan berdasarkan aktivitas biologi dari suatu sediaan. Oleh karena itu, nistatin ini mengujinya menggunakan potensi antibiotik. Kalau untuk yang cefixin ini diuji dengan HPLC. Dua-duanya sama, yang jadi perbedaan adalah adanya parameter pengujian kadar air. Jadi setiap monografi itu saya tekankan sekali lagi, pengujiannya mesti berbeda-beda. Walaupun sama-sama oral suspension antara satu obat dengan obat yang lain itu juga berbeda. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama kembali di monografi dia dituliskan dengan pengujian apa itu perlu diperhatikan dengan baik-baik. Karena pengujian ini terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standar minimal untuk ekstrasi suatu obat semacam itu. Oke suspensi selesai. Kita lanjutkan ke monografi sediaan emulsi. Nah, untuk sediaan emulsi bisa kita lihat terkait dengan sediaan emulsi di sini. Ini sediaan emulsi ini mengandung simetikon. Jadi sediaan emulsi yang digunakan adalah sediaan emulsi simetikon. Nah, sediaan emulsi simetikon ini sangat penting sekali biasanya digunakan untuk terapi kembung atau asam lambung semacam itu biasanya untuk menghilangi gas. Untuk identifikasinya itu ada uji identifikasi di sini ada IR. Ini mohon maaf ke crop karena saya nge cropnya cuma satu harusnya ada dua. Uji identifikasi biasanya ada dua pengujian, jarang satu. Nah, kemudian ada definisi tadi jelas, definisi ini sudah tertulis. Kemudian ada aside, ada specific testnya jumlah mikroba, ada uji tambahan. Ini deforming activity, diuji specific test. Nah, kenapa ada uji ini dan dia tidak ada nomernya, nomer buka kurungnya itu tidak ada. Nah, artinya uji ini sebenarnya tidak tertulis dalam general capture di monografi di USP. Akan tetapi uji ini spesifik untuk bahan-bahan tertentu, terutama simetikon ini. Karena simetikon ini ditujukan untuk menghilangkan busa, agar tidak ada gas yang terbentuk semacam itu. Makanya ada uji deforming activity. Nah, pengujian ini diharapkan ini menjadi suatu pengujian spesifik terhadap si simetikon emulsi tadi. Untuk perseratan yang lain, ini dikemas. Untuk perseratan tambahan, ini dikemas dalam wadah yang tertutup rapat. Jadi, ada tick container, ada well-closed container. Itu berbeda, mohon nanti dibuka kembali di kuliah farmastika. Harusnya dulu sudah dapat tentang kemasan sediaan parmasi. Oke, untuk pengujian lebih lanjut, terkait dengan sediaan likuida, terkait dengan general test atau universal test, kemudian specific test, kemudian performance test, itu tidak akan saya diskusikan lebih lanjut satu per satu. Karena tadi sudah kita bahas di sediaan semi-solid, nanti untuk tambahan di sediaan likuida ini ada satu uji yang belum kita diskusikan. Lebih lanjut, yaitu terkait dengan uji deliverable volume. Nah, uji deliverable volume ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk menjamin bahwa jumlah sediaan yang dipindahkan atau ditransfer itu sama dengan jumlah yang ada di label. Jadi, jangan sampai nanti terisi 60 mili. Oh, kok tidak 60 mili? Harusnya 60 mili, misalkan setiap konsumsi 15 mili bisa dikonsumsi 4 kali, kok ini 4 kali tidak pas. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji deliverable volume untuk menjamin volumenya itu sesuai dengan yang tertera pada label. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini bisa diambil 30 wadah. Dari 30 wadah ini, kita ambil 30 wadah. Jadi, kalau untuk melakukan pengujian deliverable volume itu yang dibuat jangan satu wadah. Minimal adalah 30 wadah terkait untuk uji deliverable volume saja. Untuk uji yang lain, karena ini tidak non-destruktif, sisanya bisa dilakukan untuk pengujian yang lain. Seperti pH, dan seterusnya, semacam itu. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang kedua, setelah kita ambil, kita tentukan densitas. Nah, densitas dari sediaan ini kita tentukan caranya hampir sama dengan uji isi minimum. Yang berbeda adalah larutan atau cairan yang untuk mengencerkan. Karena sediaan cair ini berbasis air, kita bisa gunakan air untuk melakukan pengenceran. Jadi, caranya kita ambil labu takar 100 ml, labu takar 100 meter, kemudian kita timbang bobot sediaan. Kita timbang lebih kurang dengan seksama, 25 gram. Lebih kurang dengan seksama itu artinya, kita timbang boleh plus minus 10% yang kita timbang. 22,5 sampai 27,5. Jadi, angkanya tidak harus pas, tidak masalah. Karena menimbang itu tidak mungkin bisa pas, 25,0 pas, tidak mungkin. Kita timbang dengan lebih kurang, sama. Berarti misalnya kita timbang 24,1, ya tidak apa-apa. Yang penting dicatat bobotnya adalah 24,1. Kemudian artinya dengan seksama, artinya kesalahan penimbangan adalah 0,1%. Berarti kita harus menggunakan timbangan minimum 2 digit di belakang koma untuk menimbang 22,5 sampai 27,5. Jadi, boleh ditimbang pada rentang itu dengan timbangan 2 digit. Artinya, itu ditimbang lebih kurang seksama, semacam itu. Nanti bisa disesuaikan untuk penimbangan yang lain. Nah, kemudian setelah kita timbang, kita masukkan. Kemudian sisanya kita bilas dengan 50 ml tadi. Yang 50 ml air yang sudah jelas, kita ambil dengan lapu takar. Kemudian kita pindahkan dalam lapu takar 100 ml. Berarti dalam lapu takar 100 ml isinya ada 2. Isinya ada air 50 ml dan ada isi sediaan kita dengan bobot yang sudah ditimbang tadi. Bobotnya dicatat, boleh ditimbang antara 22,5 sampai 27,5. Kemudian, dari situ kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini tahap yang independen. Jadi, tahap yang kedua tadi untuk menentukan densitas dari sediaan kita. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kita tadi sudah dapat kita masukkan. Kemudian, kita tambahkan dengan buret air. Kita titrasi, kita tambahkan tris demi tris. Sampai diperoleh pada batas garis 100 ml pada lapu takar. Kemudian, di buret itu bisa dilihat volume yang terpakai berapa. Densitas kita bisa hitung dengan cara bobot yang telah kita timbang dibagi dengan 50, dikurangi dengan volume yang dibutuhkan untuk menambah sampai 100 ml. Itu kita gunakan untuk menghitung densitas. Nah, langkah independen yang bisa kita lakukan, yakni adalah dari 30 wadah tadi, kita cukup ambil 10 wadah dulu, kemudian kita kocok wadahnya secara satu-satu. Jadi, tidak boleh bareng dikocok satu-satu, enggak satu-satu kita kocok, pelan-pelan. Kemudian, setelah kita kocok, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya, yakni kita keluarkan isi sediaan dalam wadah. Kalau sediaan itu single dose, artinya sekali pakai saja, itu batas waktunya adalah 5 detik. Kalau sediaan itu multiple dose, boleh dipakai berkali-kali, itu batas pengeluarannya adalah 10 menit. Jangan sampai nanti mengerah di dalam, tidak keluar-keluar lebih dari 10 menit, tidak boleh. Jadi, kebatas waktunya adalah 10 menit. Kita tunggu sampai 10 menit. Kalau 10 menit sudah selesai, ya sudah, itu yang akan kita ukur. Nah, kemudian kita timbang. Kenapa ditimbang? Karena mengukur bobot itu lebih mudah dibanding mengukur volume dalam wadah. Kita timbang, kemudian setelah kita timbang secara akurat, jadi kita timbang secara akurat, kemudian kita ukur volumenya dengan menghitung berdasarkan densitas yang telah kita peroleh. Jadi, setelah kita dapat densitas. Densitas itu bobot dibagi volume. Kalau ingin mencari volume, berarti bobotnya tadi dibagi dengan densitas. Kita peroleh si volume. Nah, volumenya tadi kita persentase terhadap label yang ada di etiket. Di sediaan cair ini, kebanyakan dihitung berdasarkan volume, jarang berdasarkan dengan bobot. Makanya kita perlu menghitung densitas. Nah, setelah itu kita tarik suatu kesimpulan berdasarkan atas kriteria penerimaan dari uji deliverable volume ini tadi. Nah, ini adalah cara pengukuran densitas tadi. Kita tarah 100 ml, sudah. Kita ambil 50 ml air yang ada isinya tadi, sudah. Kita timbang lebih kurang 25 gram sampel. Dan sebelumnya dikocok, otomatis dikocok sampelnya terlebih dahulu, kemudian baru kita timbang. Nah, kemudian dengan buret, kita tambahkan secara akurat sisa air, nanti kita nyatakan dalam volume-nya berapa. Kemudian kita hitung densitasnya. Berdasarkan rumus bobot dibagi dengan 50, dikurangi dengan volume yang dibutuhkan. Kemudian nanti dibutuh densitas. Nah, setelah itu nanti kita hitung, kita persentase, persentase antara volume yang diperoleh dengan volume yang tertulis dalam etiket berapa persen. Nah, kriteria penerimaannya adalah yang pertama kita lihat rata-rata dari 10 wadah. Jika rata-rata dari 10 wadah itu tidak kurang dari 100 persen, artinya rata-ratanya itu lebih dari 100 persen, dan tidak ada satu konten pun, satu wadah pun yang kurang dari 95 persen. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, atau itu masih ada suatu wadah, satu wadah yang kurang dari 90 persen, itu ditambahkan dengan 20 sedian lagi. Jadi yang pertama tadi, kita lihat terkait dengan volume, volume yang ada di hasil deliverable volume, kita bandingkan dengan parameter rata-ratanya harus lebih dari 100 persen, dan tidak ada satu kontenner yang kurang dari 95 persen. Maka itu disebut memenuhi uji dari variable volume. Nah, jika uji itu tidak memenuhi, maka, atau gagal memenuhi, maka kita, dan tidak ada dengan ceketan, dan tidak ada satu kontenner yang kurang dari 90 persen, maka boleh kita lanjutkan ke tahap kedua. Dan jika ada misalkan 88 persen, oh, uji dari variable volume otomatis jelas, langsung diambil kesimpulan, dia tidak memenuhi persahatan. Nah, kalau nanti dia tidak ada yang kurang dari 90 persen, jadi paling kecil itu 91, maka boleh ditambahkan 20 sediaan lagi. Nah, ketika 20 sediaan lagi, otomatis 20-nya tadi kita keluarkan ulang. Kita keluarkan ulang, kemudian setelah dikeluarkan itu kita timbang, setelah kita timbang, kita ukur volumenya dengan perbandingan densitas. Nah, setelah itu kita dapat volumenya, kita persentase dengan volume yang ada di etiket. Misalkan volumenya 60 mili, ya kita bagi dengan 60 mili. Kemudian, kita hitung nilai persentasenya. Nah, dari 30 tadi, 10 tahap pertama ditambah dengan 20 tahap kedua, itu persaratan aseptan kriterianya berubah. Jadi, rata-rata dari 30 itu tidak boleh kurang dari 100 persen. Artinya, rata-rata dari ke-30 wadah itu tidak boleh kurang dari 100 persen. Jadi, misalkan 60 mili, ya rata-ratanya tidak boleh kurang dari 60 mili. Dan tidak lebih dari satu wadah yang kurang dari 95 persen. Jadi, dapat disimpulkan, jika ada rata-ratanya kurang dari 100, itu dilanjutkan ke tahap kedua. Dengan catatan, tidak ada yang kurang dari 95 persen. Tapi, kalau kurang dari 95 persen yang ada 2, jelas dia tidak lulus uji deliverable volume. Atau jika dia rata-rata dari 10 sediaan itu, ada satu yang 89 persen, tidak usah dilanjutkan, dia tidak memenuhi uji deliverable volume. Jadi, uji deliverable volume ini adalah uji performen dari sediaan likuida, selain uji keragaman sediaan. Mohon nanti uji-uji yang terkait dengan uji sediaan likuida dipelajari sendiri, sesuai dengan yang ada di liquid itu hampir sama, tidak jauh beda seperti pH, kemudian keragaman sediaan, identifikasi, jumlah mikroba itu sama penentuannya, hanya sampelnya berbeda. Untuk sampel berbeda, otomatis perlakuannya juga berbeda semacam itu. Kemudian, tidak lupa lagi, uji-uji performen terkait dengan uji keragaman sediaan, mohon dibuka lagi, karena itu sangat penting sekali, dan nanti menjadi pedoman kita untuk melakukan pemeriksaan atau evaluasi mutu sediaan likuida. Dan ini, uji-uji ini diharapkan teman-teman semua menuliskan di laporan praktikum terkait dengan uji-uji apa, ya sesuai dengan kompendia. Kompendianya apa ditambah dengan spesifikasi internal, sesuai dengan yang kalian perseratkan, sesuai dengan mutu. Misalkan, disitu tidak ada minimum fill, kalian tambahkan minimum fill, tidak apa-apa. Asal minimum fill ini berkaitan dengan mutu. Disitu tidak ada viskositas, seperti perseratan internal produksi, kalian tambahkan viskositas, juga tidak bermasalah, karena disitu viskositas juga mempengaruhi terkait dengan standar mutu. Oke, mungkin diskusi kita tentang evaluasi sediaan semisolida dan sediaan likuid, kita akhiri sampai disini, nanti jika ada permasalahan atau diskusi, boleh ditulis, nanti saya bukakan forum untuk diskusi, disepada silahkan dilanjutkan untuk diskusinya, dan jangan lupa quiznya dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya, ini adalah pertemuan terakhir untuk dengan saya di sesi mata kuliah teknologi formulasi sediaan cair semipadat, nanti kita berjumpa kembali semester depan di teknologi formulasi sediaan steril. Mungkin itu dari saya, sekali lagi saya mohon maaf apabila saya ada salahnya, terutama dalam penyampaian saya yang kurang jelas dan terlalu cepat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.